Ya oke teman-teman kembali lagi bersama saya Iqbal Kandras Di podcast kali ini saya akan bahas tentang Sebenarnya orang yang toleran dan intoleran itu Sebenarnya orang yang sama ya Secara nafsu dan pola pikir ya Ini untuk kasus-kasus saat ini di plus 62 ya Kalau bisa saya bilang sih seperti itu ya Mereka yang intoleran selalu ingin dibilang toleran ya Padahal mereka hanya inginkan kesamaan Semua harus sama dan gak mau menerima perbedaan juga Pada aslinya Dengan misal orang mau ini Gak boleh ini dianggap ini Buka ini gak boleh Jualan ini gak boleh Yang padahal secara bermasyarakat juga Itu hal yang umum ya Mungkin mereka ingin semuanya sama Bikin satu perumahan sama dengan konsep sama gitu Tapi selalu ingin merasa Dibilang toleran Paham kan menurut saya Jadi Sebenarnya sama aja Juga sebaliknya Orang-orang yang selalu Selalu teriak intoleran Kamu intoleran Orang-orang toleran yang selalu Teriak intoleran Tapi mereka selalu Insecure dengan Apapun yang Mereka anggap itu intoleran ya Padahal itu hanya sebuah Perbedaan gitu loh Padahal kalau mereka Toleran ya harusnya Mau menerima perbedaan itu ya Karena Orang yang Teriak Orang toleran Yang teriak intoleran pun Selalu Menyamaratakan Persepsi tentang Orang yang Mereka anggap intoleran ya Saya bisa Boleh bilang tentang Sekarang ini kan Sedikit-sedikit kasus Misal nih Orang pakai Tutup Kepala Dan lain-lain Gitu-gitu Terus Dibilang Apa Dibilang apa Padahal juga Biasa aja Enggak Enggak melulu orang Yang seperti itu Seperti itu Seperti itu Kalau teman-teman Paham Maksud saya Jadi Ya walaupun Mungkin ada Tapi Sebenarnya Lebih banyak Yang Yang biasa aja Gitu loh Ya mereka Menggunakan itu Karena mungkin Apa yang mereka Percayai Seperti itu Gitu loh Nah Begitupun orang yang Pakai Seperti itu Dia Nganggep Bahwa Orang yang Enggak pakai Seperti itu Salah Dan lain-lain Dan hanya Mau berkumpul Dengan orang Yang seperti itu Tapi Mereka Ingin dicap Toleran Jadi sebetulnya Sama aja Enggak akan ada Ditemu Mungkin Ditemunya Ya cuman Kalau membahas Masalah seks Dan Uang Itu mungkin Akan menjadi Satu Keyakinan Yang sama Tapi di luar itu Mesti akan Saling-saling Maito Kalau yang Masalah Orang Orang Intoleran Tapi ngaku Toleran Mungkin Sudah terlalu Banyak Kasus Itu juga Memuakkan Buat saya Tapi yang Agak Aneh Juga Kadang Orang Toleran Tapi selalu Teriak-teriak Tentang Intoleran Bahwa Sebenarnya Juga Juga Hal-hal Yang Mereka Anggap Saya Orang Yang mereka Anggap Atau Yang dianggap Intoleran Itu Sebenarnya Hal yang Biasa Sedulu-dulunya Juga Hal yang Biasa Misal Kayak Kemaren Nyanyi Lagu Pramuka Gitu-gitu Kan Jadi orang Juga Terlalu Sensitif Terus Menganggap Itu Gimana-gimana Lagu Pramuka Yang Jadi Lagu Misal Tepuk Apa Tepuk Apa Tepuk Agama Tepuk Soleh Tepuk Apa Sebenarnya Dari Jaman Saya SD Juga Ada Tapi Mungkin Cuma Cuma Dilakuin Ketika Lagi Apa Namanya Lagi Ngaji Itu ya Ibaratnya Dan itu Sebenarnya Bukan Bukan Tepuk Pramuka Juga Cuman Nadanya Emang Nada Tepuk Pramuka Mungkin Mungkin Dia Terlalu Lama Dipondok Atau Apa Jadi Kebawa Tepuk Itu Di Kegiatan Pramuka Atau Apa Mungkin Cuma Ia Salah Penempatan Aja Tapi Juga Belum Tentu Ya Kayak gitu Terus Ngajarin Orang Buat Apa Buat Apa Suga Enggak Itu lagu Lagu Biasa Sebenarnya Teman-teman Googling Di Youtube Posting 2009 Atau Apa Tentang Tepuk Tepuk Kayak Gitu Di TK Di Pengajian Di Apa Udah Banyak Yang Upload Bukan Bukan Hal Yang Gimana Tapi Orang Terus Merasa Sensitive Atau Apa Mungkin Kalau Yang Sensitive Orang Yang Bukan Bukan Satu Golongan Itu Terutama Mungkin Gospelnya Gak Sama Agak Begitu Mending Walaupun Mereka Mungkin Terlalu Insecure Yang Lebih Parah Itu Gospelnya Sama Tapi Mereka Insecure Dengan Hal Seperti Itu Buat Saya Agak Aneh Juga Orang Orang Seperti Itu Pengen Menjalani Hidupnya Dengan Caranya Sendiri Ya Selama Selama Gak Gak Merugikan Apapun Masih Bisa Komunikasi Atau Apa Atau Gak Ganggu Gitu Yowis Neng Gewai Kalau Saya Seperti Itu Begitupun Yang Orang Intoleran Yang Selalu Masa Toleran Itu Sebenarnya Kalau Ya Kamu Jalanin Aja Kamu Boleh Intoleran Terus Pengenya Perumahannya Satu Gospel Gitu Apa Apa Ya Enggak Apa Yang Yang Penting Bermasyarakat Juga Kalau Bisa Ya Biasa Aja Gitu Kita Juga Paham Kamu Pengen Punya Apa Namanya Komunitas Sendiri Atau Apakah Tapi Sama Aja Yang Menting Gak Usah Gak Usah Saling Menyindir Gitu Ibaratnya Dan Apalagi Sebenarnya Topik Yang Lebih Topik Yang Lebih Enak Kalian Bahas Itu Gak Usah Bahas Perbedaan Tapi Ya Fokus Aja Ke Mendalami Apa Yang Kamu Yakin Bahas Tohar Aja Kalau Sampai Sekarang Juga Gak Akan Ada Habisnya Daripada Bahas Tentang Apa Namanya Kafir Tentang Apa Itu Sebenarnya Hal Yang Remeh Temeh Itu Lebih 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 Enak Kalau Dan Lebih Lebih Bermanfaat Kalau Misalnya Membahas Tohar Membahas Apa Membahas Apa Membahas Apa Itu Tohar Saya Yakin Banyak Orang Yang Masih Luput Sampai Sekarang Mungkin Masih Gak Nerapin Sampai Bener Gitu Sampai Membahas Kesitu Terlalu Jauh Ya Apalagi Trend Yang Bertanya Pakai Kertas Seperti Itu Ya Buat Saya Saya Kurang Begitu Setuju Ya Karena Topik Akan Pasti Akan Melenceng Jauh Dari Tema Yang Akan Dibahas Ya Mungkin Sebenarnya Pengaruh Internet Juga Orang Jadi Merasa Tahu Dengan Apa Yang Mereka Inginkan Seolah Terus Merasa Pinter Setelah Googling Belum Pasti Berita Yang Ada Disitu Situs Atau Informasi Yang Ada Di Back Go Itu Benar Juga Sistem Verifikasinya Pun Juga Banyak Yang Gak Ada Yang Pertanya Jadi Yang Gak Ada Gak Ada Habisnya Bagi Yang Yang Orang-orang Yang Intoleran Dan Manas Kontoleran Itu Juga Yolah Bahas Tentang Gospel Anda Sendiri Gitu Gitu Mungkin Lebih Lebih Akan Menarik Kalau Semua Fokus Sendiri Tapi Gak Ngurusin Orang Lain Dan Yang Satu Gak Terlalu Sensitive Dengan Yang Orang Lain Yakini Gitu Emang Gak Ada Solusi Buat Seperti Itu Gitu Saya Gak Gak Pernah Ambil Pusing Selama Gak Gak Ganggu Atau Apa Atau Apa Gitu Ya Wislah Melaku Dewe Dewe Rezekinya Orang Beda Beda Kesibukannya Orang Beda Beda Gitu 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 Atau Seujungnya Kalau Ngomong Insek Dan Uang Juga Pasti Sama Pasti Akur Gitu Jadi Sebenarnya Hampir Gak Ada Gak Ada Yang Perlu Dibermasalahkan Cuman Kadang Kadang Apa Namanya Orang Orang Terlalu Munafik Gitu Leperannya Yang Sini Merasa Paling Bener Yang Sini Merasa Paling Gak Ada Gak Ada Abis Yang Penting Fokus Ya Memperbaiki Diri Dan Memperkaya Diri Kita Harus Menjadi Orang Yang Kaya Agar Bisa Ngapa Ngapain Ya Entah Ngapain Buat Diri Kita Sendiri Atau Ngapain Buat Membantu Orang Lain Atau Apa Fokus Itu Aja Terlalu Pusing Ngomongin Toleran Intoleran Gak Ada Gak Ada Habisnya Yang Yang Paling Menang Ya Re-uploader Youtube Ya Yang Memanfaatkan Orang-orang Toleran Dan Intoleran Ya Mungkin Teman-teman Pandangan Saya Tentang Orang Yang Berprinsip Toleran Saat Ini Dan Orang Intoleran Yang Selalu Ingin Dianggap Toleran Sama-sama Sampah Ya Oke Teman-teman Kembali Lagi Di Podcast Saya Selanjutnya Moga Teman-teman Tetap Paras Salam Mular Raga Selanjutnya Selanjutnya